Intro Nah seperti itu Marco Pokoknya seriusan Marco ini Car UR yang Wajib buat F2P ya Kalau di server W kita serius PT nya masih jauh Ini juga sebenarnya masih jauh teman-teman Karena kita bisa gaca pakai gem itu cuma 2 kali 2 kali multi itu 6.000 gem Sedangkan kita cuma ada 5.000 gem Jadi cuma 2 kali multi Semoga ini kita wangi ya Tanpa harus PT Ya kalau PT Enggak lagi sih katanya Kita langsung aja gas summon 10 kali Boom Aduh Nampus teman-teman Dapat 100 gem sih oke Sekali lagi ya Ini 1 kali sisanya Boom Besok Yah Teman-teman Ternyata kita cuma dapet Oke lah Segitu doang nih Dapetnya Karena kita gak dapet Marco Jadi kita gaca disini aja teman-teman Gaca barbar ya Wey Dapet relic dong Mantep banget Sate Satu kali Kita spam aja nih Duh gila Dapet krokodil Kita mau nyelesaikan event assemble aja deh Kalau gitu Yes Dapet kusan Meskipun disini gak build-build juga sih Buildnya lebih ke Yonko ya Kita spam aja nih Wow Pista Dapet krokodil Oke Oke Pankov Dapet 2-2 ya Seringnya ya Kita langsung skip Wah gila ya Gacor banget gacanya Skip-skip loh teman-teman Syaratnya mungkin Tiketnya harus banyak Aduh offline Ya seperti itu teman-teman Ini sudah jamnya maintain ya Gacanya Kurang gacor ya Jadi kita gak ada gameplaynya nih Oke Mungkin kita skip dulu videonya A few moments later Ya teman-teman Karena kita gak dapet Wano Marco Kebetulan ini akunnya Mas Achan Baru aja gaca di withdraw Dan baru dapet Marco B5 ya Kita langsung aja masuk ke hero-nya Di bagian sini Nah ini dia teman-teman Baru B5 ya Kira-kira worth gak nih Buat F2P Cuma dapetin B5 Apakah cuma buat cadangan Atau mungkin bisa gantiin Yang disini ada si Ivankov ya Tapi kalau misalnya Ivankov diganti Ini semua fraksinya Berarti Yonko ya teman-teman Dan Pasif Roger gak bakalan aktif Bener gak Karena disini pasifnya Roger Itu ada syaratnya ya teman-teman Ketika battle dimulai Ada From any to different faction Jadi ada 2 Fraksi yang berbeda ya teman-teman Baru aktif Ngasih Tambahan damage resistance Dan juga critical resistance Dan juga critical damage resistance Selama 3 putaran Kalau misalnya diganti Ya gak bakalan dapet juga ya teman-teman Meskipun ini Fraksinya Roger juga Fraksi legend ya Harusnya kan dapet 2 fraksi yang berbeda Tidak kecuali Roger mungkin Gimana nih Menurut teman-teman Kita sementara Ganti dulu deh Karena memang kita Pengen ngetes Jadi langsung Gas Wano Marco Wah B5 Apakah bisa survive Teman-teman di arena Jadi kita langsung aja Cek Lawan CP yang Jangan terlalu jauh ya Nah 3,6 33 Jadi kita langsung Gas Dulu Save Formasi Formasi sih Formasi maksudnya Nah ini Fraksinya sama semua ya Jadi kalau legend ini Dia bisa masuk ke Manapun Ya bener ya Tuh Fraksinya Bisa masuk kemana aja ya Berarti Bener harus ada Pirate 1 Disini Biar Passive Roger ini Bisa aktif Ya teman-teman Oke deh Gapapa Passive Roger gak aktif Karena ini Kita cuma tes gameplaynya Apakah Dia bakalan bisa Mengalahkan Wow Ada Sanji Dan juga ada Wano Marco juga Teman-teman Yang penting kita pengen lihat Dia survive gak Nah He can Wah Dia main tank 1 Dan juga 2 support Ya mantep banget Tuh Kita lihat Bintangnya Udah lumayan Sanji Dan rata-rata Udah B9 Kamu Sari Ufo Apakah Roger Mati duluan Teman-teman Ini Rogernya Udah B9 Udah B9 Mantep banget Kurang 2 Roger lagi Kayaknya Bmax 2 Roger lagi Atau 4 Roger lagi Antara itu Kayaknya Ryuo 1,2 million Bakar-bakar Dan Healingnya Gila Sakti banget Sakti Sakti semua gila ini kebanyakan dua support ya buset tebel banget teman-teman ngahil ngahil dong B5 hilnya 175 kata teman-teman gimana nih ya jelas ya sementara pakai Ivankov biar pasif Roger juga aktif sih eh gini sia-sia juga ya Roger nya soalnya masih B9 Oke yang penting kita udah lihat ya untuk Wanumarco barangkali ada yang baru main pengen lihat gameplay dari Wanumarco ya seperti itu teman-teman untuk B5 memang di arena jelas ya Wanumarco ini masih bisa survive tuh lihat bisa survive yang lainnya mati duluan teman-teman padahal udah B11 B11 enggak yang lainnya enggak B9 ya B9 semua ternyata yang B11 atau B Max ini sih Zoro bisa dijadiin tank juga loh tuh ketika dia nerima damage dia ngahil kayak regenerasi gitu ya tanda plus terus tuh survive-nya yang paling yang terakhir lagi enggak mati teman-teman ada azure flame gila darahnya separoh lagi enggak mati-mati Marco ya tapi dibakar mati juga Oh gila akhirnya mati juga gimana nih teman-teman B5 ya amazing sih bisa survive sedangkan yang lain mati duluan Manumarco masih bisa nyerang masih hidup teman-teman jadi gimana B5 atau memang perlu kita nabung hero nya dulu ya Wanumarco memang bored banget sih teman-teman gacha aja menurut urusan gaming karena next pasti bakalan muncul lagi Wanumarco sambil nabung tiket maupun nabung gemnya ya Oke gitu aja video kali ini thank you yang sudah udah nonton air kata untuk memat kota Sampai jumpa di video selanjutnya matunun selamat menikmati